Saramonic Blink 500 Pro XQ20 jadi Mi Quareless terbaru sebagai penerus dari kesuksesan Blink 500 yang banyak digunakan di konten-kontennya para artis Microphone ini ngasih upgrade bagus, tapi tetap dibuat sesimpel mungkin Salah satunya sudah ada fitur audio monitoring, cocok banget nih buat dipakai live streaming, podcast, atau wawancara Yuk kita bahas Saat video ini dibuat, harga MiG ini 1,7 jutaan, link pembelian bergaransi resmi dari DNK Pratama Indonesia ada di deskripsi video Box dari Blink 500 Pro X ini berukuran sedang, di dalamnya saya dapat manual user, lalu ada panduan ringkas, selanjutnya ada 2 stiker Dan ini dia, ternyata sekarang udah include sama tas kecil, mantap banget biar makin aman nih Di dalamnya ada 1 unit receiver dan 2 unit transmitter yang kesan pertamanya, wow, ukurannya makin kecil nih guys Selanjutnya saya dapat 3 kabel Type-C buat ngisi baterai, selanjutnya ada 2 kabel jack 3,5mm Yang pertama buat connect ke kamera, dan yang kedua buat connect ke HP yang masih pakai jack audio Dan terakhir dapat 2 windshield, makin lengkap nih So, Saramonic Blink 500 Pro XQ20 merupakan MiG wireless universal dan menjadi penerus dari MiG yang sering agan lihat Yang biasanya dipakai para artis dan influencer di media sosial, yaitu Saramonic Blink 500 ini Yang katanya bakal diskontinue nih Nah kalau saya buat sedikit perbandingan upgrade di MiG terbaru ini, mulai dari ukuran TX dan RX yang lebih kecil dan makin ringan Yaitu hanya 16,5 gram dibanding Blink 500 yang bobotnya 26,5 gram Daya baterai pun sekarang bisa sampai 10 jam dibanding Blink 500 yang hanya bisa bertahan selama 6 jam Dan untuk portabilitas serta keamanan, sekali lagi sekarang udah include storage bag jadi mudah dibawa Penting banget buat melindungi unit dari benturan Lalu, kalau dari build quality, bodinya ini terasa solid dan bagus Pinggiran bodi ada pattern gitu biar nggak licin juga saat lepas pasang Untuk RX dan TX-nya ini di bagian depan ada satu LED indikator dan permukaannya ini glossy Saya merasa finishing-nya ini menambah kesan yang lebih elegan saat ditempel di baju Nah ngomongin soal baju, makin besar dan makin berat TX maka kerah baju akan makin ketarik Tapi berkat ukuran yang lebih kecil dan bobotnya yang makin ringan Jadi nggak ngerasa terganggu dan tampilan kita pun tetap terlihat keren So review saya sampai sini, microphone ini build quality-nya bagus dan lebih menjaga tampilan kita saat digunakan Saramonic Bling 500 Pro XQ20 ini bisa digunakan ke berbagai jenis kamera Mulai dari kamera DSLR, kamera mirrorless, kemudian HP Android atau ke iPhone Recipernya juga ada upgrade, sekarang punya dua port Pertama ada port line-out untuk konek ke kamera yang mana kita bisa pakai kabel jack yang ada di paket pembelian tadi Sementara kalau pengen dihubungkan ke HP, kita mesti beli konektor terpisah tergantung dari HP yang digunakan Nah seperti sekarang ini saya konekin ke iPhone pakai konektor lighting to aux jack Dan port kedua, ada headset monitoring yang bisa dibilang Fitur baru yang dibutuhin saat menggunakan mic ini untuk acara formal yang lebih serius lagi Artinya, operator kamera ini misalnya sekarang udah bisa memantau audio secara real-time saat sedang merekam video Mantap banget! Lalu fitur terbaru lainnya, apa aja nih? Saramonic Bling 500 Pro XQ20 punya transmisi digital 2.4 GHz Proses pairingnya pun juga cepat banget Untuk upgrade jangkauan, sekarang lebih jauh yaitu sampai 100 meter dibanding Bling 500 yang hanya 50 meter Nah jadi mau digunakan untuk rekam video dekat atau dari jauh di jangkauan tersebut Misalnya di sebuah aula, sekarang jadi makin bagus lagi Sementara untuk upgrade dari sisi kualitas audio Mic ini dibekali SNR lebih besar yaitu 84 dB dibanding Bling 500 yang 78 dB Tapi untuk kekurangannya nih, di transmiternya ini sekarang udah gak ada jack 3.5mm Yang artinya di mic ini udah gak bisa menggunakan mic lavalier lagi Lalu, gimana dengan kualitas audio dari microphone ini? Saramonic Bling 500 Pro XQ20 dibekali microphone omnidireksional Sekarang pake windshield pun jadi lebih mudah juga So, bagi saya kualitas rekaman suara atau rekaman audionya sekarang pun jadi lebih bagus lagi Kejelasan suara meningkat, tapi kontrolnya ini tetap simple banget Ya, baik di TX atau RX hanya ada 3 tombol Yang pertama bisa mute audio secara bersamaan dengan menekan tombol di receiver Atau kita bisa mute audio secara individual dari transmitter Misalnya saat digunakan podcast atau wawancara udah berguna banget nih Sementara untuk naikin level suara, kita bisa tekan tombol plus minus ini Bagusnya pengoperasiannya pun juga terasa intuitif, mudah ditekan saat dipake Termasuk udah ada mode mono dan mode stereo yang bisa diaktifin dari tombol di receiver Ini dia contoh suaranya guys So guys, jadi ini dia Saramonic Bling 500 Pro XQ20 Yang sekarang ini saya konekin lebih tepatnya ke iPhone Untuk posisi sekarang, untuk microphone yang sedang aktif Yaitu yang berada nempel di baju saya ini atau di hoodie saya ini Dan yang lagi saya pegang ini, posisinya sedang mute Bisa diaktifin atau di non-aktifin dari sini juga untuk mute-nya Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan lagi Untuk desainnya ini sekarang jadi lebih ringan bobotnya itu ya Kemudian ukurannya juga terlihat lebih kecil Jadi saat dipake, ini tuh terlihat gak terlalu mencolok kayak versi sebelumnya Yaitu Bling 500 Nah, kemudian untuk tampilan glossy bagian depannya ini Menurut saya ini menambah kesan yang lebih elegan ketika dipake juga Kemudian untuk upgrade selanjutnya Di Bling 500 Pro XQ20 ini juga baterai sekarang jadi jauh lebih tahan lama Yaitu bisa sampai 10 jam dibanding sebelumnya yang hanya 6 jam Kemudian untuk sekarang pun udah dibekali yang namanya tas penyimpanan Jadi makin aman lagi mau dibawa dan dipake dimanapun Ini bagi saya penting banget Kemudian selanjutnya untuk upgrade dari fitur untuk meningkatkan kualitas audio Yang sekarang ini SNR-nya jadi lebih tinggi yaitu 84 dB dibanding sebelumnya yang 74 dB Nah, kalau dari review saya sendiri menurut saya Kualitas audio yang dihasilkan dari microphone ini bener-bener bagus banget Bisa temen-temen jelas Posisinya sekarang ini tuh siang hari Kemudian di belakang biasanya ada suara kokok ayam Suara angin dan lain sebagainya Nah, dan apa yang saya suka selain dari upgrade-upgrade tersebut Ini untuk tombol-tombolnya sekarang juga bagi saya ini terasa lebih user-friendly Mudah banget buat ditekan Selain bisa di-mute secara individu juga udah ada tombol mic gain Atau untuk naikin level volume Nah, untuk level volumenya sendiri totalnya itu ada 6 Dan posisi sekarang level volumenya ini ada di level 4 Biar di sini saya coba untuk naikin level volumenya Biar di sini saya naikin T123, T123 Nah, ini untuk level volume lebih tinggi Dan bisa temen-temen dengar sendiri suaranya jelas banget Kemudian biar saya naikin ke 0 ya level volumenya atau mic gain-nya T123, 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 T124 Dan sekarang level mic gain-nya ini berada di angka 4 Dan sekali lagi, Saramonic Blink 500 Pro XQ20 ini Bisa jadi salah satu pilihan yang tepat bagi teman-teman yang suka live streaming Bikin konten di media sosial untuk acara podcast Sampai dengan untuk acara formal Karena saat ini udah dibekali dengan audio monitoring yang bagi saya udah sangat penting gitu ya Jadi nanti untuk acara-acara di aula juga bisa digunakan lebih enak Karena operator bisa mendengarkan suara rekaman atau suara audio secara langsung Mantap banget nih So jadi pengalaman saya setelah menggunakan Blink 500 Pro XQ20 ini yang pertama mic ini ukurannya makin kecil Bobotnya makin ringan jadi gak bakal ganggu saat ditempel di baju Build quality-nya tetap bagus nih Jangkauannya makin jauh, udah ada fitur audio monitoring dan daya baterai lebih lama bisa sampai 10 jam Makin bagus dong untuk dipakai wawancara, podcast, live streaming di media sosial atau bikin konten di media sosial Link pembeliannya ada di deskripsi video Sampai ketemu di video selanjutnya Oh more moles had altro yang IGמו沒有 Sampai ketemu di video Android Ormai listit